assalamualaikum salam sehat loh ada yang memberi masukan kepada saya yaitu pada saat mencharger baterai kita paralel ini yang saya sudah paralel seperti ini kalian lihat negatifnya saja kalian lihat ini positif-positifnya jangan sampai terbalik saya langsung praktek saja pada saat di charger misalkan menggunakan tp4056 katanya menurut yang memberi masukan kepada saya betul saya terima kasih telah diberi masukan yaitu sebelum di paralel tegangan harus sama saya bilang salah tidak ada hubungannya karena baterai ini benar-benar religi artinya bila tipenya sama walaupun kapasitas berbeda dia akan menyamakan tegangannya misalkan di sini lebih besar akan menyumbang otomatis bro jadi ini akan saya buktikan saya gambar saja agar lebih memahami Oke misalkan ini ini baterai satu baterai dua anggap ini negatifnya seperti ini jadi hampir semua baterai bila diparalel dia pasti akan menyamakan besara tegangan jadi bila diparalel tidak ada tegangan yang lebih besar maupun yang lebih kecil dia akan otomatis memberi sumbangan kepada tegangan yang lebih kecil walaupun kapasitasnya berbeda syaratnya hanya tipenya sama maksudnya bila kalian menggunakan lithium 3,7 harus lithium 3,7 jangan lithium 3,2 maksudnya lipo 4 jadi dengan tipe baterai yang berbeda jangan kalian paralel misalnya dengan ini lipo 4 kalian paralel tentunya tidak boleh jadi yang boleh satu jenis walaupun beda tipe nanti nanti akan saya nanti akan saya buktikan saya paralel dengan ini yang kelihatan sangat berbeda dia akan saya tunjukkan dulu dasar-dasarnya oke bro ini saya belum tahu mana yang lebih besar nanti kita ukur saja jadi pada saat diparalel semua baterai satu jenis maksudnya satu tipe kapasitasnya jangan kalian perhatikan dia akan menyumbang tegangan yang paling rendah yang lebih rendah yang kalian harus perhatikan untuk membuktikan kita ukur saja besar arusnya jadi seperti ini ini negatifnya sudah saya pasang saya gambar saja agar kalian memahami ini sudah saya paralel dan disini akan saya pasang ampermeter terlihat bro amper seperti ini ini artinya sudah diparalel jadi ampermeter ini fungsinya yang kalian harus perhatikan terlihat set di ampermeter misalkan ini sebelum kita coba harus kalian pahami dahulu jadi bila nanti besar arus ada yang mengalir maksudnya bila ini kita pasang di sini positif sini kalau hasilnya negatif kalau hasilnya positif tandanya arus mengalir dari sini dari sini dari kiri ke kanan bila seperti ini bila kabelnya kita balik seperti ini walaupun arus mengalir dari sini ke sini maka lambang di sini negatif pahami bro sebelum kita mencoba Oke kita ukur dahulu tegangan baterainya kalau baterainya sama tentunya tidak ada arus yang mengalir ini negatif kita ukur 4,09 4,1 artinya ini yang lebih besar jadi bila kita pasang ampermeter jadi karena ini lebih besar ampermeter nanti harus mengalir dari sini ke sini dari sini ke sini jadi bila colokannya yang merah kita pasang sebelah sini sebelah sini ampermeter nanti maka hasilnya akan positif bila kebalikannya terbaca negatif pahami bro sebelum saya coba Oke saya rubah ke ampermeter dahulu terlihat bro DC oke kalian perhatikan saya pasang positif di sini positif di sini negatif di sini arah arusnya mengalir dari sini ke sini jadi baterai ini menyumbang ke sini maka nanti hasilnya positif Oke kita coba saja kalian perhatikan sudah harus seri sudah harus kalian lihat akan saya coba Hai hat besar arus 420 nit tambah lama tambah turun sampai tegangan seimbang dia akan saya buktikan bahwa nanti negatif jadi kalau kita pasang yang disini positif di sini negatif maka ini hasilnya negatif karena arus berlawanan kita coba saja besar arusnya sama hanya ada lambang negatif jadi menunjukkan bahwa besar arus ini mengalir dari yang negatif ke positif karena lambang negatif Oke saya balik lagi agar positif kalian lihat positif dan kalian perhatikan besar arus tambah lama tambah turun sampai nol jadi pada saat diparalel baterai ini dengan tipe yang sama dia akan menyumbang terhadap baterai yang paling rendah seperti ini ini kalian lihat ini prosesnya memang lama tergantung dari perbedaannya paham ya Bro Oke bila kalian sudah mengerti arah arusnya saya coba yang sedikit ekstrim ini juga modelnya sama kalian dan perhatikan positif masih saya putus tapi ini model itium hanya bentuknya lain jadi jangan khawatir saya pasang ini saja yang penting positif negatif jangan terbalik sorry bro ini negatifnya sudah saya gabung positif positif ya tinggal positifnya kita menggunakan meter saja oke bro tidak saya ukur tegangan yang harus kalian pahami pengukur arus saya pasang di sini sorry terlihat loh pengukur arus saya pasang yang di positif baterai ini satunya lagi ke positif baterai ini sebelumnya yang kalian harus perhatikan bila di meter ini menunjukkan positif artinya besar arus mengalir dari sini ke baterai ini atau sebaliknya kalian lihat ini sudah positif Oke ini sudah positif dan ini grup negatifnya kalian lihat saya coba saja sudah benar kalian lihat besar arus hanya mengalir kecil sekali artinya besar arus mengalir dari baterai ini ke baterai ini Oke untuk untuk membuktikannya saya diamkan saja sampai nol harusnya artinya tegangannya yang otomatis seimbang Oke saya biarkan saja apakah bisa sampai nol ya Bro satu lagi pada saat kalian memparalel baterai misalkan ini kalian paralel tidak boleh ada yang panas jadi bila ada yang panas tandanya baterai yang panas itu kualitasnya jelek atau buruk bukannya rusak kemungkinan besar dia masih dapat digunakan tapi tidak bisa penuh-penuh membuat baterainya panas paham ya Bro bila kalian paralel ada yang panas bukannya dilarang tapi memang baterainya jelek semoga kalian paham Oke kita diamkan sudah sepertinya tidak saya coba sampai nol eh saya enggak tahu ini berapa lama ini ini bila sampai nol pasti tentunya akan lama sekali sedangkan ini yang ada tidak ada yang panas Bro jadi tidak ada masalah paham ya Bro bawa baterai bila di paralel tidak masalah tegangannya berbeda hanya saja tipenya sama misalkan ini lithium 3,7 volt ini juga harus 3,7 volt dan perhatikan proses ini sebetulnya merupakan aplikasi dari hukum dasar elektronika yaitu hukum Ohm Hai yaitu resistansi sama dengan V dibagi arus jadi kalian perhatikan ini atau V sama dengan resistansi dikali arus Oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati diTwMic